Selama berabad-abad, wanita di Maroko mengandalkan minyak dari pohon argan agar kulit mereka tetap sehat. Minyak argan ini telah dipuji di dunia barat sebagai pengobatan yang menakjubkan untuk kulit dan rambut karena konsentrasi vitamin A dan E yang sangat tinggi. Meskipun pohon argania spinosa pernah ditemukan di seluruh Afrika Utara, saat ini spesies ini tumbuh secara eksklusif di Maroko Barat Daya. Pohon yang terancam punah sekarang dilindungi oleh UNESCO dan upaya konservasi lainnya yang memantau budidaya minyak. Proyek restorasi ekosistem memastikan bahwa pohon argan akan terus tumbuh, menghasilkan minyak dan menciptakan kesempatan kerja bagi wanita lokal yang bertanggung jawab untuk mengekstraksi minyak dan mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Pohon argan menghasilkan buah berukuran almon yang mengandung minyak alami. Secara tradisional, wanita berber di Maroko mengekstrak minyak dengan mengumpulkan lumpur argan yang belum dicerna dari kotoran kambing. Hasilnya kemudian digiling dan ditekan untuk menghasilkan minyak. Sementara metode tradisional ini masih digunakan di beberapa daerah di Maroko. Kebanyakan minyak argan yang dijual saat ini diekstraksi dengan menggunakan teknologi pemanenan modern. Minyak argan murni adalah salah satu minyak langka di dunia dan dipuja karena kaya akan kandungan vitamin dan mineral. Minyak ini mengandung tocoferol tingkat tinggi, antioksidan kuat yang sangat penting untuk kesehatan kulit dan rambut. Kadar karoten tinggi, asam fenolik, skwalene dan fenol juga berkontribusi terhadap nilai kosmetik minyak. Minyak ini terdiri dari 42,8% asam lemak oleat dan 36,8% asam lemak linoleat. Keduanya berkontribusi pada penyembuhan dan pelembabnya. Minyak argan juga mengandung skwalene yang membantu melindungi kolagen dan membuat kulit lebih lembut. Senyawa fenolik yang ditemukan dalam minyak membantu melindungi kulit dari radikal bebas berbahaya yang mengkontaminasi kulit dan membuatnya kusam, tidak bernyawa dan kering. Minyak argan yang digunakan untuk kosmetik sangat tinggi asam lemak, menjadikannya pelembab intens yang akan membuat kulit lebih lembut. Oleskan minyak di malam hari dan biarkan bekerja dengan ajaib saat Anda sedang tidur. Masukkan sedikit minyak pada bola kapas dan pijat ke wajah dengan menggunakan guratan ke atas. Minyak argan juga bisa digunakan untuk melembabkan seluruh tubuh. Perlahan pijat minyak ke kulit setelah mandi. Anda juga bisa mencampur sejumlah kecil minyak dengan pelembab tubuh untuk digunakan pada tangan dan kaki. Kulit akan diberi nutrisi, pelembab dan halus. Minyak argan juga memiliki efek menenangkan pada bekas jerawat, kondisi rematik dan masalah kulit lainnya. Konsentrasi tinggi vitamin E yang ditemukan dalam minyak dapat meringankan gejala eksim dan psoriasis. Menerapkan minyak argan secara teratur juga bisa mengurangi munculnya serai emak. Minyak argan juga bisa digunakan di pagi hari sebelum mengoleskan makekap. Minyak argan cepat diserap oleh kulit dan hanya beberapa tetes yang diperlukan untuk menuai keuntungan maksimal. Tidak ada residu berminyak yang tertinggal, dan minyak argan aman digunakan di sekitar area mata. Minyak argan juga bisa digunakan untuk menguatkan kuku yang rapuh atau lemah. Campurkan bagian yang sama dari jus lemon dan minyak argan untuk membuat formula yang akan mengurangi kerusakan kuku dan melembutkan kutikula. Anda akan merasakan hasil dan kuku akan tampak lebih bercahaya setelah merendam dalam larutan ini hanya dalam 10 menit. Minyak ini sangat berguna untuk mengembalikan hilau rambut dan memperbaiki rambut pecah. Oleskan sejumlah minyak argan yang bagus untuk mengeringkan rambut dan bungkus dengan handuk basah yang hangat. Biarkan minyak setidaknya 30 menit sebelum dicuci. Minyak juga bisa dipijat ke akar untuk menghilangkan ketombe dan penyakit kulit kepala lainnya yang disebabkan oleh kulit kering. Kulit kering, rambut kusam bisa tenang dengan menggosok hanya dengan beberapa tetes minyak. Digunakan 2 kali seminggu, minyak argan akan mengubah rambut kering dan kusam menjadi rambut yang mengkilap dan sehat. Terima kasih telah menonton!